Trinitas atau tritunggal, dibuat oleh blektator, Yesus menggunakan bahasa Trinitas, kata-kata yang berhubungan dengan Trinitas, di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Bahasa Trinitas adalah Trinitas secara tersirat. Trinitas secara tersirat sudah digunakan oleh Yesus. Trinitas secara tersirat dirumuskan di acara Konsili Nicea. Dalam nama Bapak dan Anak dan Roh Kudus adalah bahasa Trinitas yang digunakan, diucapkan, oleh Yesus di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Apakah Trinitas atau tritunggal itu? Trinitas adalah satu Allah, Tuhan, dinyatakan dalam tiga oknum. Tiga oknum tidak terpisah, tiga oknum memiliki satu hakikat. Tiga oknum saling meresap dan saling mendiami. Tiga oknum tidak bisa diartikan sebagai politeisme, tiga oknum bukan tiga Allah. Kata, oknum, digunakan untuk menjelaskan bahwa Allah Bapak adalah pribadi, Allah Anak adalah pribadi, dan Allah Roh Kudus adalah pribadi. Allah Bapak adalah oknum yang berbeda dengan Allah Anak, Allah Anak adalah oknum yang berbeda dengan Allah Roh Kudus, dan Allah Roh Kudus adalah oknum yang berbeda dengan Allah Bapak. Tidak ada kata-kata dan bahasa yang bisa digunakan secara sempurna untuk menjelaskan arti Trinitas atau tritunggal. Kata, oknum, sebenarnya masih kurang sempurna atau kurang tepat untuk menjelaskan Trinitas, karena ketika kata, oknum, digunakan untuk menjelaskan Trinitas, Trinitas masih dapat diartikan seperti politeisme. Kata, oknum, digunakan untuk mengatakan atau menegaskan bahwa Allah Bapak adalah pribadi, Allah Anak adalah pribadi, dan Allah Roh Kudus adalah pribadi. Mengapa kata, oknum, sangat menolong ketika kita akan mengatakan atau menegaskan bahwa Roh Kudus adalah pribadi? Karena ada orang yang mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah tenaga atau kuasa. Roh Kudus adalah pribadi yang mempunyai kehendak. Roh Kudus adalah kekal dan maha kuasa dan maha tahu dan maha hadir. Roh Kudus bukan tenaga atau kuasa. Roh Kudus adalah Allah, Tuhan. Bagaimana cara mengajarkan Trinitas kepada anak-anak sekolah minggu dan anggota-anggota gereja yang tidak belajar teologi? Mereka harus mengucapkan dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus di akhir doa-doa mereka. Mereka juga harus membaca atau mengucapkan doa Bapak kami yang diikuti dengan membuat tanda salib sambil mengucapkan dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Mereka juga harus mengucapkan pengakuan iman Rasuli dalam ibadah-ibadah mereka. Mereka juga harus membuat tanda salib atau signum crucis sambil mengucapkan dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus dalam kegiatan-kegiatan mereka. Orang-orang Kristen kuno, orang-orang Kristen mula-mula, membuat tanda salib setelah bangun dan ketika akan berpakaian. Orang-orang Kristen kuno membuat tanda salib ketika akan masuk rumah atau ketika akan meninggalkan rumah dan ketika akan mandi. Orang-orang Kristen kuno membuat tanda salib ketika akan menyalakan lampu dan ketika akan melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Bagi orang-orang Kristen yang belum menggunakan tanda salib, orang-orang Kristen itu bisa menggunakan tanda salib yang digunakan di gereja-gereja ortodoks. Trinitas ada dalam kata-kata, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus yang diucapkan di akhir doa-doa kita. Trinitas ada dalam kata-kata, doa Bapak kami, yang diikuti dengan membuat tanda salib sambil mengucapkan dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Trinitas ada dalam pengakuan Iman Rasuli dan tanda salib atau signum cerucis. Mengucapkan kata-kata, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, di akhir doa-doa kita adalah tradisi suci yang harus tetap dilakukan oleh orang-orang Kristen. Mengucapkan atau membaca, doa Bapak kami, yang diikuti dengan membuat tanda salib sambil mengucapkan dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus adalah tradisi suci yang harus tetap dilakukan oleh orang-orang Kristen. Mengucapkan atau membaca, pengakuan Iman Rasuli, dalam ibadah-ibadah adalah tradisi suci yang harus tetap dilakukan oleh orang-orang Kristen. Membuat tanda salib atau signum cerucis sambil mengucapkan, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, dalam kegiatan-kegiatan adalah tradisi suci yang harus tetap dilakukan oleh orang-orang Kristen. Trinitas bisa dimengerti atau dipahami menggunakan bahasa manusia dan bahasa Iman. Kita bisa mengerti atau memahami Trinitas dengan sempurna adalah ketika kita menggunakan bahasa Iman. Bahasa Iman adalah ketika kita mengucapkan kata-kata, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, di akhir doa-doa kita. Bahasa Iman adalah ketika kita mengucapkan atau membaca, doa Bapak kami, yang diikuti dengan membuat tanda salib, sambil mengucapkan, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Bahasa Iman adalah ketika kita mengucapkan atau membaca, pengakuan Iman Rasuli, dalam ibadah-ibadah kita. Bahasa Iman adalah ketika kita mengucapkan atau membaca, pengakuan Iman Nietzschea, dalam ibadah-ibadah kita. Bahasa Iman adalah ketika kita membuat, tanda salib, atau signum cruchis, sambil mengucapkan, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, dalam kegiatan-kegiatan kita. Orang-orang Kristen kuno, atau orang-orang Kristen mula-mula, mengerti, atau, memahami, Trinitas dengan bahasa Iman mereka. Trinitas adalah ajaran inti di agama Kristen. Ajaran Trinitas atau Tritunggal adalah ajaran yang ada di dalam agama Kristen. Ajaran Trinitas adalah ajaran yang wajib dipercaya oleh orang yang sudah menjadi orang Kristen. Trinitas atau Tritunggal adalah pertahanan terakhir di agama Kristen. Trinitas hanya dapat dipahami oleh mereka yang memahami teologi, tidak semua teolog. Anggota-anggota gereja, kecuali orang yang belajar teologi, tidak dapat memahami Trinitas. Tidak semua evangelis dan pendeta dan pastor, gembala sidang, memahami Trinitas. Kesimpulan tentang Trinitas dan kesimpulan tentang kemanusiaan dan kealahan Yesus yang telah dihasilkan di Konsili Nicea adalah sudah selesai. Jika ada orang yang ingin menyimpulkan tentang Trinitas dan tentang kemanusiaan dan kealahan Yesus, maka inti dari kesimpulan-kesimpulan itu harus sama seperti kesimpulan-kesimpulan yang telah dihasilkan di Konsili Nicea. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.